Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi memastikan akan memberikan bantuan bagi korban tragedi, kanjuruhan. Menko PMK menyebut bantuan akan ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah pusat akan memberikan bantuan baik untuk korban yang mengalami cedera fisik maupun cedera psikis akibat tragedi tersebut. Muhajir Effendi menepis kabar yang menyebut bahwa pembiayaan korban luka tragedi, kanjuruhan dihentikan. Didinya juga sudah meminta pemerintah Kabupaten Malang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan korban tragedi, kanjuruhan. Untuk dari kondisi, itu memang ada dana yang harus ada regulasi untuk pembedahan dana siap pakai yang ada. Terima kasih telah menonton!